Terima kasih. 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 bicara tentang ada unsur kebijakan negara di dalam situnya. Unsur-unsur keputusan negara, lalu apa sih bedanya, nanti kita akan bicarakan. Lalu, pendapat yang ketiga itu dari Van Vollenhoven dalam teori presidu. Nah, menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah keseluruhan hukum setelah, jadi seluruh hukum yang dia itu dikurangi oleh hukum pidana material. Lalu, dia juga dikurangi oleh hukum pidana material, hukum pidana perdata material, dan hukum tata negara material. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka semua hukum acara termasuk dalam hukum bidang administrasi. Menurut, ini teori presidu ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya inspiration of power atau teori pemisahan kekuasaan. Nah, kalau teman-teman ingat, di zaman Eropa, pada era kegelapan, itu banyak sekali keselwenangan, keselwenangan oleh negara. Dimana satu kekuasaan itu dipegang oleh satu orang. Mungkin kalau kita bicara tentang efektivitas, kalau satu orang yang megang, efektiflah. Dia yang megang, jadi nggak ribet administrasinya segala macam. Itu jujur pandangan yang sangat bertolak belakang dengan realita yang ada. Karena apabila kekuasaan itu dipegang oleh satu orang, tentunya ada dong kecenderungan untuk korup. Seperti pandangan dari Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Sehingga dalam perkembangan ilmu hukum, muncullah yang namanya teori residu. Bahwa subjek hukum itu harus dikurangi. Kekuasaan itu harus dikurangi. Dikurangi hukum pidana materialnya. Jadi hukum pidana itu dikurangi. Suatu individu dia nggak lagi mengurusin hukum pidana. Suatu individu dia nggak lagi mengurusin hukum perdata. Suatu individu tidak lagi mengurusin hukum tata negara. Yang tersisa dari itu, yang hukum, ranah hukum yang tersisa oleh yang untuknya, itu disebut sebagai hukum administrasi negara. Seperti itu. Nah, tadi juga kalau kita lihat pada pandangan dari Ritmen HR, dikatakan bahwa kita menemukan ada benang merah di sini untuk melindungi warga negara. Untuk melindungi warga terhadap tindak administrasi negara. Ritmen HR juga menyatakan hal yang sama untuk melindungi, untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara. Jadi erat sekali kaitannya dengan warga negara. Seperti itu. Kenapa? Karena memang hukum administrasi negara ini hubungan antara negara dengan rakyat itu tidak horizontal. Tidak seperti hukum perdata di mana kita satu sama lain kita setara dan sederajat. Walaupun tidak semua konteks. Misalnya kalau kita bicara tentang hukum ketenaga kerjaan, jelas kan. Ada hirarki antara pemberi kerja dengan penerima, dengan sang pekerja gitu loh. Tapi itu konteks lain. Hukum ketenaga kerjaan juga ada hubungan dengan administrasi sih sebenarnya. Kalau dalam privat itu kan atau dalam hukum perpura kan semua sama. Sederajat gitu loh. Tapi berbeda halnya dengan administrasi negara. Kalau kita bicara tentang ranah negara, hukum dan negara, negara itu lebih kompleks. Hukum publik itu jauh lebih kompleks daripada hukum privat. Karena posisi negara dengan posisi warga negara itu tidak setara gitu loh. Dia vertikal. Jadi negara seringkali memaksakan kehendaknya, keputusannya kepada negara. Nah bukan tidak mungkin dong kalau misalnya negara itu dapat melakukan tindakan yang senang-wenang. Dapat melakukan tindakan yang di luar batas, yang seharusnya dia lakukan. Sehingga hadirnya hukum administrasi negara itu adalah untuk melindungi warga negara terhadap sikap atau tindak administrasi negara. Supaya hak-hak mereka sebagai warga negara itu tidak dicederai. Dari luasnya tindakan negara dalam hal ini eksekutif. Karena kalau kita bicara tentang administrasi negara itu eksekutif ya. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, jadi singkatnya adalah hukum administrasi negara adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk memengaruhi tindakan pemerintah. Boleh, bisa dilanjut. Nah, teman-teman mungkin bingung sebenarnya hubungan antara HTN dengan HAN itu seperti apa sih? Tidak ada gambaran yang jelas mungkin teman-teman ya. Terus bedanya HTN dengan HAN apa? Persamaannya apa? Dan segala macemnya. Sebenarnya ada beberapa pandangan dari ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara itu adalah bagian dari HTN. Jadi, HTN dalam arti luas, jadi HTN dalam arti luas itu sama dengan hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Nah, apa namanya? Karena HAN itu sama bagian dari HTN, sehingga dia ada hubungan-hubungannya, teman-teman. Menurut Profesor Van Vollenhoven, menyebut bahwa badan pemerintah tanpa aturan negara itu akan lumpuh oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan. Nah, berbicara tentang aturan ini, aturan ini nanti akan diatur oleh hukum tata negara. Lalu, badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara itu akan bebas penuhnya. Karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya sendiri. Seperti tadi, eksekutif itu punya kekuasaan yang sangat luas. Teman-teman ingat yang namanya presiden itu punya hak prerogratif. Presiden itu kan kepala pemerintahan, a.k.a. dia adalah pimpinan eksekutif yang tertinggi. Otomatis dia punya hak prerogratif. Kalau teman-teman artikan secara sempit, hak prerogratif itu hak istimewa. Sebenarnya hak prerogratif itu bukan hak istimewa, tapi itu adalah hak sisa atau hak residu. Di mana hak-hak presiden itu dikurangi oleh lembaga-lembaga yang lain. Diatur oleh legislatif, hak-hak tertentu itu diambil oleh pihak-pihak yang lain, sehingga tersisalah hak-hak prerogratif itu untuk presiden. Jadi bukan hak istimewa aslinya, tapi hak sisa sebenarnya. Seperti itu. Lalu ada juga pandangan dari Profesor Berg, di mana beliau menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah perpanjangan dari hukum tata negara, atau hukum sekunder dari ATN. Sebenarnya pandangan ini agaknya dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, di mana pada abad ke-19, hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu merupakan satu kesatuan, dan dianggap bahwa hukum administrasi negara itu dianggap sebagai tambahan dari hukum tata negara atau bagian dari hukum tata negara. Seperti itu. Lalu kalau kita baca dari pendapatnya Bah San Mustafa, dinyatakan bahwa hukum tata negara dan administrasi negara itu dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena tadi dia berkaitan satu sama lain. Karena tadi kalau Pak Dr. Hernadi Alvandi bilang bahwa hukum tata negara dalam arti luas itu sama dengan hukum tata negara dalam arti sempit ditambah hukum administrasi negara. Hukum tata negara dalam arti sempit itu seperti apa sih, Kak? Yang kalian pelajarin sekarang. Hukum tata negara yang saat ini teman-teman pelajari di semester 2. Nanti kan teman-teman akan belajar yang namanya konstitusi, belajar tentang otonomi daerah dan segala macam itu masuk dalam tata negara. Tapi administrasi negara itu beda lagi. Objeknya benar-benar sempit eksekutif saja. Nah, hukum administrasi negara itu memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaan-kesamaannya itu terletak dalam hal bagaimana mereka mempelajari kebijakan pemerintah. Tapi kalau dalam hukum tata negara, pembelajaran tentang kebijakan pemerintah itu biasanya dituangkan dalam ipu. Kita belajar tentang yang namanya ilmu perundangan. Dimana itu nanti produk legislatif kita pelajari. Tapi kalau misalnya dalam hukum administrasi negara itu kita mempelajari kebijakan pemerintah dalam hal keputusan nantinya atau besiking. Dimana itu adalah produk dari eksekutif. Besiking itu seperti apa? Misalnya seperti SK. Misalnya SK itu surat keputusan pengangkatan terhadap sesuatu. Surat keputusan pemberhentian. Dan segala macamnya. Dimana itu dia dikeluarkan oleh badan eksekutif. Sifatnya juga berbeda, teman-teman. Kalau hukum, kalau keputusan itu sifatnya itu konkret, final, dan mengikat. Konkret, individual, dan final. Mohon maaf. Individual itu dalam artian bahwa dia itu kebijakan pemerintahnya itu ditujukan pada satu orang saja. Pada individu. Bukan satu orang sebenarnya. Pada entitas tertentu saja. Misalnya surat pengangkatan, surat pemberhentian ketua BPKP misalnya. Itu kan individu saja kan. Tidak semua orang harus mengikuti SK itu. Dan itu juga dikeluarkan oleh presiden misalnya. Lalu dia final. Sifatnya itu sudah akhir. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat membatalkan itu. Kecuali kalau misalnya teman-teman akan mengajukan gugatan itu nantinya ke pengadilan tata usaha negara. Dan dia konkret. Yang terakhir sifatnya konkret. Artinya dia sifatnya jelas. Ketentuan-ketentuannya jelas. Hal itu berbeda dengan yang namanya perundang-undangan. Kalau perundang-undangan itu masih abstrak. Dan dia mengikat secara umum. Dan dia juga mengatur sifatnya. Mengikat juga. Contohnya seperti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Atau nggak usah itu deh. Undang-undang nomor satu tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Kalau aku kaitkan, itu kan produk legislatif. Produk yang dibuat oleh hasil dari legislatif plus eksekutif. Kenapa? Karena memang dia ada, dia itu dibuat oleh DPR beserta dengan presiden. Tapi presiden cuma mengesahkan aja. Perumusan KUHP itu dibuat oleh DPR. Nah, kalau misalnya aku ambil contoh pasal 300. KUHP yang baru. Tentang penistaan agama atau penghinaan agama. Itu kan sifatnya kan umum ya. Sifatnya tuh umum artinya bahwa semua manusia yang ada di Indonesia itu harus terikat dengan hampur itu. Tentang penistaan agama. Dimana tidak boleh melakukan. Menyatakan suatu pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian terhadap sara dan etnis-etnis tertentu. Dan dia juga mengikat dan memaksa kepada seluruh individu supaya untuk mematuhi itu. Dan dia juga sifatnya abstrak. Abstrak tuh dalam artian bahwa dia masih diberikan kewenangan oleh hakimatnya untuk menaksirkan itu. Contohnya kayak apa sih yang dimaksud dengan dilarang misalnya negara akan memidanakan mereka-mereka yang mengeluarkan suatu pernyataan yang bersifatnya permusuhan. Definisi permusuhan tuh seperti apa gitu loh. Masih abstrak kan permusuhan gitu loh. Itu nanti ya agak panjang kalau aku ceritakan tapi ya intinya seperti itu. Lalu persamaan yang lainnya adalah sama-sama memiliki objek kajian berupa negara. Jadi baik HTN maupun hukum administrasi negara, dia objek kajiannya sama yaitu negara gitu loh. Tapi apakah terbatas di itu doang? Enggak. Ada lagi perbedaannya. Jadi boleh dilanjut. Oke, ini adalah perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Kalau aku merujuk pada pendapat dari Open High, perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu terlihat dari objek yang dikaji. Hukum tata negara itu mengkaji negara dalam keadaan diam atau start in risk. Sedangkan hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan diam. Yono Sukanto dan Profesor Purna di Purba Caraka. Beliau menyatakan bahwa perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu dilandasi perbedaan di antara negara dalam keadaan tidak bergerak atau the start in risk dengan negara dalam keadaan bergerak atau the start in the going. Hukum tata negara merupakan berhubungan dengan negara yang tidak bergerak. Membahas status dan role dalam negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara itu berhubungan dengan negara dalam keadaan bergerak. Karena memiliki inti role playing atau sikap tindak negara. Akan tetapi teman-teman, ketiga pendapat ini kan punya hal yang sama ya. Intinya negara dalam keadaan diam, negara dalam keadaan bergerak. Pada awalnya sebenarnya pendapat ini diterima oleh sarjana-sarjana hukum. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, pendapat ini, khususnya pendapat Oppenheim, aku wakil ini dengan pendapat Oppenheim saja, itu ditentang oleh beberapa sarjana hukum lain. Karena sulitnya menentukan kualifikasi kapan negara itu dalam keadaan diam dan kapan untuk menentukan negara dalam keadaan bergerak. Di samping itu, apakah kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh alat-alat negara selain administrasi negara ini dapat digolongkan sebagai dalam keadaan diam. Padahal sama-sama melakukan administrasi yang didasarkan pada hukum satu negara. Sebagaimana aktivitas administrasi negara itu didasarkan pada hukum administrasi negara. Jadi pada intinya, pendapatnya Oppenheim, Van Vollenhoeven, dan Suryano Sukanto ini ditentang. Karena sulit sebenarnya untuk menentukan mana negara dalam keadaan diam. Mana sebenarnya negara dalam keadaan bergerak. Kalau aku kaitkan dengan pendapat dari Pak Dr. Hernadia Vandi, beliau menyatakan bahwa sebenarnya hukum tata negara itu tidak mempelajari negara dalam keadaan diam sebetulnya. HTN itu bergerak, tapi pergerakannya sangat lambat dibandingkan dengan hukum administrasi negara. Jadi kalau aku hubungkan, maksudnya bergerak dengan diam, objek kajian Han itu kan terbatas pada eksekutif. Eksekutif itu nggak cuma presiden kan. Itu ada juga bupati, ada juga profesor, ada juga gubernur, dan juga rektor. Rektor itu juga termasuk dalam golongan eksekutif, teman-teman. Misalnya SK Pemberhentian Mahasiswa. Misalnya waktu itu ada tuh SK Pemberhentian Mahasiswa bernama Hikmas Sanggala. Beliau diberhentikan karena itu dari Iain Kendari, karena dia dianggap mendukung HTI pada saat itu. Kisbut Tahrir Indonesia. Dan pada intinya dia dikatakan bahwa dia punya aliran, mempunyai paham yang berkentangan dengan Pancasila pada intinya. Itu SK dikeluarkan oleh rektor, rektor Iain Kendari. Rektor itu sebenarnya kan, rektor itu kan karena dia adalah salah satu dari pejabat tata usaha negara, sehingga SK itu digugatlah di pengadilan tata usaha negara di Kendari pada saat itu. Tapi pada ujung-ujungnya memang si Hikmas Sanggala ini kalah. Itu menjadi contoh bahwa rektor itu sebenarnya, rektor itu adalah pejabat tata usaha negara. Dan yang namanya pejabat tata usaha negara pasti cepat pergerakannya. Benar-benar punya pergerakan yang cepat. Keputusan yang dikeluarkan itu banyak sekali. Beda halnya dengan hukum tata negara, di mana objek kajian dari hukum tata negara itu pastinya legislatif, yudikatif, dan segala macamnya. Seperti itu. Boleh dilanjut? Lalu yang terakhir itu ada Lokman. Lokman itu secara tegas menegaskan perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dia bertitik tolak pada sistematika hukum yang meniputi tiga hal. Antara lain itu ada ajaran tentang status, ajaran tentang lingkungan, dan ajaran tentang hubungan hukum. Pada intinya sih menurut Lokman, hukum tata negara itu mempelajari kompetensi atau wewenang, sedangkan hukum administrasi negara itu berhubungan dengan hukum istimewa. Seperti itu. Akan tetapi teman-teman, ada juga berbagai pakar hukum yang tidak membedakan secara spesifik antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Contohnya, itu dari pandangan Van Der Pot, beliau tidak membedakan secara tajam antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena perbedaan secara prinsipul tidak menimbulkan akibat hukum. Tapi jujur aku tidak sependapat dengan pendapatnya Van Der Pot. Lalu ada pendapat dari Prof. Filipus M. Hajon, guru besar dari Universitas Gejah Mada, beliau menyatakan bahwa tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sebagai contoh, hukum administrasi negara melengkapi hukum tata negara, yakni selain sebagai instrumental, juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan penguasa. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman dilihat dari slide sebelumnya dengan slide sekarang, dari pendapatnya Oppenheim, sorry, sorry, ya dari pendapatnya Oppenheim, Van Van Hoven, Suryano Sukanto, Van Der Pot, dan Filipus M. Hajon, itu masih ada lagi perdebatan-perdebatan dalam hukum administrasi negara. Tapi itu enggak apa-apa, karena memang ranah. Karena kalau kita bicara tentang ranah ilmu hukum, ranah ilmu khususnya, pasti akan ada debat. Sepanjang apa yang mereka temukan, dan dalil apa yang menurut mereka kuat satu sama lain. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke. Nah, kita bicara tentang objek hukum administrasi negara. objek HAN itu ada dua, itu ada objek HAN khusus dan objek HAN umum. Nah, objek HAN khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Contohnya dari hukum tata, contohnya ada hukum tata ruang, lalu ada IMB, izin mendirikan bangunan, ada juga tentang pajak, pajak itu juga masuknya dalam ranah administrasi negara. dan segala macamnya. Seperti itu. Ada juga tadi tentang SK, SK pemberhentian, SK pemecatan mahasiswa, yang contohnya diihkmas, contohnya diiyain, kendari itu, dan segala macamnya. Lalu ada objek HAN umum. Objek HAN umum itu adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Contohnya itu ada asas-asas umum, pemerintahan yang baik, atau good governance. dari lampa, itu contohnya, dan lain-lain. Dari lapangan hukum administrasi khusus itulah kemudian dicari elemen-elemen umum, yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam tiap lapangan khusus tersebut. Elemen yang demikian itulah kemudian membentuk hukum administrasi umum. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah salat yang terakhir, itu adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara itu ada dua, teman-teman. Itu ada sumber material, dan ada sumber formil. Sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menembuhkan aturan hukum, serta dapat ditemukannya aturan-aturan hukum. Dia dibagi dua, ada material dan formil. Sumber hukum material itu artinya adalah faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Sementara sumber hukum dalam arti formal itu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Seperti itu. Nah, sumber hukum material itu ada tiga sebenarnya. Ada tiga aspek. Dapat dibedakan menjadi tiga. Itu ada sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan ada sumber hukum filosofis. Sumber hukum historis, yaitu sumber pengenalan atau tempat ditemukannya hukum pada saat tertentu, dan sumber di mana pembuat undang-undang itu mengambil bahannya itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari historis atau dari sejarah tertentu, atau dari bentuk perundang-undangan yang lain, atau dari sumber atau sistem hukum yang lain. Contohnya, hukum Romawi, hukum Perancis, hukum Belanda, dan segala macemnya. Itu kan historis. Hukum Romawi itu, kerajaan Romawi sudah runtuh ribuan tahun yang lalu. Tapi, kadangkala, hukum Romawi itu tetap digunakan dan relevan sampai sekarang. Ius Gentium. banyaklah asas-asas yang datang dari hukum Romawi yang tetap digunakan. Terlebih, di hukum internasional itu sangat dipakai. Lalu yang kedua, itu ada sumber hukum sosiologis, yaitu di mana sang pembuat hukum itu menemukan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang memengaruhi isi hukum positif yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, itu ada sumber hukum filosofis, yaitu sumber yang menjadikan hukum itu adil. Misalnya, hukum itu berasal dari wahyu Tuhan, hukum itu berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat, atau dari Pancasila, atau dari berbagai filsafat-filsafat lain. Ada filsafat postmodernisme, filsafat feminis, filsafat apa, banyak banget. Dan dari filsafat itu, ditemukan, para pembuat hukum itu mendapatkan ilham untuk membuat hukum. Seperti itu. Di Indonesia, yang dipandang sebagai sumber hukum material itu sudah pasti Pancasila. Pancasila kan, ada yang menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, ada yang menyatakan sebagai cita-cita hukum, ada yang menyatakan sebagai banyaklah, dan memang ada yang menyatakan juga Pancasila sebagai filsafat, atau ideologi. Itu banyak kode batanya. Lalu ada sumber hukum tertulis, di mana para pembuat hukum, atau penemu hukum dari hukum administrasi negara itu menemukan hukum tata usaha negara, tata administrasi negara, itu dari sumber-sumber hukum tertulis. Misalnya seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah, dan segala macamnya. Lalu ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah peradilan, akan tetapi dalam arti sempit, yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah himpunan putusan-putusan hakim yang disusun secara sistematik dan dapat dijadikan rujukan bagi hakim-hakim berikutnya. Sebenarnya sistem hukum jurisprudensi ini tidak begitu mencekram di Indonesia, karena Indonesia itu dalam legal family-nya menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Itu pun juga tidak kental, karena memang kita mixed law system. Kita mengenal sebelum Belanda mengkolonisasi Indonesia dan menerapkan berbagai kitab hukumnya itu dengan asas konfordensi, sebelumnya itu ada yang namanya hukum Islam. Sebelum itu juga sebelum Islam datang ke Indonesia itu juga ada yang namanya hukum adat atau hukum kebiasaan. Bahkan juga ada hukum Hindu atau Hindu law. Karena Indonesia itu kan cukup kental aspek-aspek Hindunya. Sampai sekarang juga masih ada aroma-aroma Hindu di Indonesia, walaupun mayoritas kita itu muslim. Itu terlihat dari penamaan-penamaan masyarakat masih ada menggunakan nama Sri, nama Bima, nama Yudhistira. Itu kan nama-nama Hindu sebenarnya. Tapi tetap dipakai oleh teman-teman kita yang bahkan di mayoritas muslim. Saking dia hukum apa ya, dia menyatu oleh masyarakat. Jurisprudensi juga itu tidak mengikat oleh hakim. Jadi hakim nggak perlu mengikuti jurisprudensi. Kalau dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Kenapa? Karena hukum Indonesia itu menganut asas yang namanya Reks Judikata. Dimana putusan hakim itu mengikat pada yang bersangkutan. Berbeda dengan yang namanya common law. Apalagi di Inggris, dimana jurisprudensi itu benar-benar kental digunakan. Seperti case law atau kasus-kasus hukum itu digunakan di Inggris. Jurisprudensi pertimbangan hakimnya seperti apa, case law, case law seperti apa. Case law itu misalnya kayak Roe versus Wade di Amerika Serikat itu tentang aborsi. Itu sumber hukum utama di Inggris. Eh, sorry, di Amerika Serikat yang menganut common law. Jadi hakim itu kalau dalam, hakim itu membuat hukum. Dan pembuatan hukumnya itu tertera dan tercipta dari putusan hakim yang ada di Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman baca, putusan hakim Amerika Serikat itu kayak paragraf. Dan itu capek sebenarnya. Beda ke Indonesia yang enak. Yaudah lah, kita baca undang-undangnya aja kalau memenuhi unsur, yaudah salah. Lalu, ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Khususnya hukum adat. Lalu ada, yang terakhirnya itu ada dokterin. Dokterin itu berasal dari pandangan dari ahli hukum atau profesor-profesor hukum, sarjana hukum. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu artinya hukum itu ditemukan di mana. Kalau material itu kita berbicara tentang dari mana kita membentuk hukum, sari-sari hukum itu dapat dari mana, tapi kalau formil itu kita bicara tentang itu ditemukan di mana. Itu sudah jelas teman-teman. Ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada di TAP MPR, ada di Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada perda provinsi, dan ada perda kabupaten atau kota. Jadi hierarkis teman-teman. Kalau teman-teman mau hapalin, baca aja Undang-Undang pembentukan peraturan peraturan pendang-undangan. Seperti itu. Dan kalau aku merujuk pada pandangan dari Pak Dr. Zainal Mutokin, ada yang pernah bertanya kenapa sih hukum administrasi negara itu tidak ada kodifikasi. Sebenarnya karena memang hukum administrasi negara itu norma dan kaedahnya tersebar di mana-mana, dan itu ada di mana-mana. Baik di ranah pertambangan, di ranah perizinan. Jadi nanti teman-teman di semester 6, belajar yang namanya hukum perizinan, itu ada. Dan itu kental dengan administrasi. Hukum pajak, pertambangan, lingkungan hidup, terus apa lagi ya? Yang kental dengan administrasi negara. Agraria dan segala macamnya itu kental dengan administrasi negara. Oleh karena dia tersebar di mana-mana itu ada administrasi negara, sehingga tidak ada kodifikasi di Indonesia. Jadi kalian teman-teman tidak akan menemukan kodifikasi kitab undang-undang hukum administrasi negara. Tidak ada. Mau bikin seperti apa? Tebel banget. Hukum undang-undang cipta kerja saja yang kental dengan administrasi negara saja, itu tidak bisa dibilang kodifikasi. Karena itu cuma undang-undang yang dibuat dengan sistem sapu jagat. Jadi dia mencabut, mencabut, merevisi, mengaman demand dan udah begitu aja terhadap 70 lebih undang-undang. Seperti itu. Beda halnya dengan undang-undang yang cabang ilmu hukum yang lain. Seperti hukum pidana atau hukum perdata di mana ada kodifikasinya. Terlebih, hukum pidana itu banyak sekali hukum kodifikasi. Dan sebagian besar di negara-negara itu menggunakan kodifikasi. Hampir seluruh negara-negara di dunia ini menggunakan kodifikasi termasuk Inggris. Walaupun Inggris itu menggunakan common law di mana dia menggunakan case law, tapi dia ada act-nya, ada undang-undangnya. Tapi jujur kalau teman-teman baca undang-undangnya itu act-nya itu tidak selengkap Indonesia yang tebal, dia itu cuma ngatur hal-hal yang inti-intinya doang. nanti kalau mau menemukan hal lebih pengaturan lebih lanjut, biasanya bacanya di komentari atau di case law. Di keputusan atau kasus-kasus yang terdahulu. Seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, teman-teman semua. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang salah, itu dikembalikan lagi kepada aku. Sehingga kalau teman-teman merasa apa yang kupaparkan itu salah, teman-teman boleh mengkontak aku melalui WhatsApp ataupun melalui lain. Terima kasih, teman-teman semua. Shalom. Dan aku kembalikan lagi kepada Gilbert. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.